selamat menikmati ini terinspirasi dari good time ya jadi kita membuat good time pink choco chip cara membuatnya sangat mudah bahan-bahannya juga sangat sederhana teman-teman bisa langsung praktekkan di rumah penasaran gimana cara buatnya? langsung simak videonya oke bahan pertama ada tepung terigu kunci biru saya pakai 250 gram ya kemudian ada 1 butir telur ini ada bubuk pink lava saya pakai sekitar 100 gram ini baking powder saya pakai sekitar sendok makan gula halus cukupnya ini ada margarin 100 gram ya choco chip 100 gram juga oke gimana langkah pembuatannya? kita siapkan mixer ya lalu kita masukkan margarin ini baskomnya mixer maksudnya bukan mixernya ya oke kemudian gula halus kita masukkan gula halusnya sekitar 100 gram ya kemudian baking powdernya kita masukkan juga baru kemudian pink lava untuk pink lava ini boleh diganti coklatos ya kalau pengen warna coklat atau yang alami nggak pakai tambahan juga nggak apa-apa ya tapi boleh ditambahkan gula halusnya biar rasanya manis oke tambahkan 1 butir telur baru kemudian kita mixer hingga halus ya dengan kecepatan tinggi sampai merata maksudnya ya oke udah mulai merata jadi kita boleh masukkan tepung terigunya ya oke kita matikan sebentar oke seperti ini baru kemudian kita nyalakan lagi sebentar aja ya hingga tercampur rata oke cukup kemudian kita boleh aduk dengan spatula ya nggak apa-apa oke sip sip oke cukup aduk dengan spatula hingga merata seperti ini atau boleh pakai sendok nggak apa-apa ya selanjutnya kita masukkan coko chipnya 3 per 4 aja kita sisakan ya nanti untuk tambahan di bagian atasnya jadi ini diaduk-aduk hingga merata seperti ini oke udah siap untuk dicetak ini ya kita cetak sepucuk sendok sepucuk sendok gitu dalam itu ya loyang seperti ini nggak perlu dilebarkan ya cukup seperti ini nanti dia akan melebar dengan sendirinya waktu di oven mengembang dia jadi besar ukurannya ya oke seperti ini sesendok demi sesendok kita tata di atas loyang diberi jarak ya karena dia nanti akan mengembang jadi takutnya kalau terlalu mepet nanti jadi jelek hasilnya ya oke kita lakukan terus hingga selesai sangat mudah membuat kue ini ya good time ala mau punya cerita bahannya simple cara membuatnya juga sangat mudah hasilnya lumayan banyak jadi sangat menguntungkan banget oke sekarang kita boleh tambahkan coko chip di atasnya jadi biar makin cantik kita boleh tambahkan kemungkinan kalau ada yang masih kurang jadi kita boleh tambahkan di atasnya oke kita siapkan ovennya ya suhunya 140 aja waktunya 20 menit dan kita masukkan ini sebelumnya sudah dipanaskan dulu ya jadi setelah masuk ovennya dalam posisi panas dan kita tinggal nunggu 20 menit kemudian hasilnya bisa dilihat sendiri nanti ya oke ini dia hasilnya dia melebar dan jadi tebal cantik ya warnanya pink kecoklatan sih aromanya sangat harum karena ada pink lavanya tadi ya jadi makin wangi pas banget untuk suguhan tamu saat lebaran nanti atau bisa untuk cemilan anak atau untuk bekal ke sekolah juga oke ya daripada anak jajan sembarangan oke sangat mudah banget membuat good time pink coko chip alam mau punya cerita jangan lupa terus pantengin channel mau punya cerita karena disini kita akan bagikan resep aneka jajanan ide bisnis ide jualan yang pastinya sangat bermanfaat untuk teman-teman semua jangan lupa like subscribe dan share ke media sosial kalian jangan lupa klik tombol loncengnya agar kalian dapat update terbaru dari kami dan jangan lupa kunjungi blog kreasi mau punya cerita karena disitu kita akan tuliskan resep detailnya terima kasih kunjungannya assalamualaikum